Nah ini ada fotonya saya tampilkan ya guys Nah kemudian Setelah itu Foto saya yang Kalau sekarang jadi kurus karena saya sakit Ini dan kedua saya merubah Pola makan saya bening Saya bening apa yang direbus-rebus itu Boleh wortel Ya wortel Kalau saya seringnya wortel Wortel itu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Adi dan tentunya masih di Edofisial Halo Bagaimana kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman senantiasa Dan selalu sehat walafiat Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke pada video kali ini Saya akan melanjutkan cerita saya Tentang pengalaman GERD Apa yang sudah saya alami ya Seperti video saya sebelumnya Tepat sekali video saya sebelum video ini Disitu saya sudah saya cerita banyak Tentang apa Gejala-gejala Sampai dengan perubahan-perubahan Apa yang saya rasakan Baik untuk teman-teman semua Mudah-mudahan Buat teman-teman yang Menderita Ini buat khusus-khusus teman-teman Yang sedang menderita penyakit Yang mungkin sama Seperti apa yang saya rasakan Yaitu GERD dan ANSIET Mohon buat teman-teman Satu hal Yang terpenting Satu Satu Tenang aja teman-teman Gak usah khawatir Tenang Calm Keep calm Gak usah khawatir Gak usah panik Gak usah apa-apa Well semua penyakit itu Pasti ada ubatnya Pasti kita bisa sembuh Teman-teman Merasakan Apa yang saya rasakan Juga kita sama Kita yang merasakan Apa yang orang-orang yang tidak rasakan Cuman kita yang bercerita aja Yang kita merasakan Teman-teman Gak usah khawatir Tenang Keep calm Pokoknya Kita pasti sembuh Walaupun Membutuhkan proses yang Cukup dibilang lama Gak hanya satu bulan Atau satu minggu Dua minggu Namun satu bulan Sebulan dua bulan Bahkan ada yang tiga bulan Bahkan ada yang lebih Tergantung dari Menamanya Proses Kembalinya tubuh ini Seperti semula Gitu ya Nah tentunya Untuk kembali Seperti semula Itu gak mudah Tentunya tentu Ada anjuran-anjuran Yang harus Dilakukan Gitu ya Apa ya Ya tentunya Seperti apa yang video saya Sebelumnya sudah saya Sampaikan Teman-teman sudah periksa Ya periksa dulu ya Periksa dulu Nah Karena beberapa teman-teman Ada yang masih bertanya Tentang Menu makanan harian Apa aja Ketika saya mengalami GERD Pada video kali ini Saya akan mencoba Share Menu apa saja Yang Harian ya Yang kita konsumsi Yang saya konsumsi Khususnya bagi pencerita GERD Dan saya konsumsi juga Selama Kita Menjalani treatment Atau dalam masa pemulihan Oke Tentunya Semua orang Jika diberi penyakit Kalau tahu dikasih penyakit Tentunya gak ada yang mau Tapi kalau siapa tahu Ketika kita dikasih Ya Kita hanya bisa bersabar Kemudian berdoa Dan berusaha Mencari obat Dan Ya Berusaha menjalankan Apa namanya Saran-saran Apu-tipun Tips dari dokter Ataupun dari pakar kesehatan Saya hanya berbagi Saya bukan pakar kesehatan Tapi saya akan berbagi Pengalaman saya Pengalaman saya sendiri Saya Gak Gimana ya Gimana ya Gimana namanya Semua orang pasti gak mau Gak mau Gak mau Tapi kalau ditawarnya Pasti gak mau Tapi kalau sudah dikasih Gimana lagi Oke Namun sebelumnya Buat teman-teman yang baru menonton video saya kali ini Silahkan teman-teman bisa subscribe ya Bantu subscribe Kemudian like Jika like Dan tolong menonton video ini Sampai tuntas Jangan Baru ditonton Baru setengah Ngomong apa Nanti gak jelas Tolong ditonton dulu Sampai tuntas Nanti insyaallah Ada manfaat Buat teman-teman semua Baik Apa itu GERD Apa itu GERD Kalau saya tulis GERD itu Ini saya Menggambarkan ya GERD GERD N-C-A-T Kalau GERD nya ini Hubungannya dengan Ini ya Guys Teman-teman udah tau semua Ya pokoknya gini Ini lambung kita Kalau GERD ini Hubungannya dengan Lambung Nah N-C-A-T Ini efek dari Lambung ini Entah itu sakit mah Ataupun GERD Yang jelas Kalau udah GERD Itu berarti diatasnya sakit mah Karena apa Asam lambung yang berada disini Dia itu Sudah balik ke atas Gitu loh Balik ke atas Jadi Banyak sekali ya Apa Rasa yang dia Rasakan bagi penderita GERD Wala Semacam-macam guys Asamnya itu Kering ading Wala gak enak lemes Segala macem Pokoknya khawatir Khawatir gitu ya Pokoknya Ada sesuatu masalah disini Bisa Bisa jadi Lambungnya masih luka Gitu ya Akibat apa Akibat Ya Satu Penyakit ini bisa Satu Bisa stress Kalau saya Stress mungkin karena Apa namanya Beban Kerja ya Mungkin Nah Kalau sekarang Saya gak mau stress-stress Masalah bikin kerjaan Atau masalah apa Saya enjoy aja Pokoknya Semua kejadian Dilakukan Kalau udah waktunya Selesai Selesai Saya nikmati waktu Gitu aja Saya menghindari stress Pokoknya Saya harus Live enjoy Dan bergabung Dengan teman-teman Yang lain Yang kedua Makan ya Makan Makannya basing-basing Atau sembarangan Atau makan Tidak teratur Ya Karena sekarang ini Pola makan ini Yang sering jadi masalah Makanya di video saya diet Itu Sampai saya guys Teman-teman tau sendiri Nanti saya kasih fotonya Foto saya dulu Kemudian sampai sekarang Sangat berbeda Tiga bulan yang lalu Badan saya masih Masih gendut Ya Bila dia bilang gendut Gak gendut banget sih Tapi berisi Nanti ini Ini fotonya Saya tampilkan ya Ini foto Ini foto saya Ketika saya Tiga bulan yang lalu Nah Ini ada fotonya Saya tampilkan ya guys Nah Kemudian Setelah itu Foto saya yang Ya ini kalau sekarang Jadi kurus Karena saya sakit ini Dan kedua Saya merubah pola makan saya Dan saya merubah Menu makanan saya Ya Jadi Saya akan Sedikit tuliskan Ya Gak usah tulis ya Saya akan ngomong aja langsung Jadi menu Yang saya makan itu Ketika saya sakit Gerd ini Satu Ya Saya tidak makan Yang pedas-pedas Dan asam Jangan makan yang pedas Dan asam Dikurangi Dikurangi Jangan Kalau bisa jangan Soalnya Makan pedas Dan Apa namanya Asam itu bisa Meningkatkan asam lambung Kemudian Yang kedua Selama Apadas asam Selanjutnya adalah Kafein Ya Kafein itu bisa datang dari Kopi Ya Bisa dari teh Kalau teh itu kan Terlalu banyak Gak tahu saya kadarnya Tapi saya gak Teh dan kopi Saya gak minum Kemudian Coklat Jangan Oke Coklat Walaupun enak Bagus Coklat Enggak Saya gak makan coklat Terus kemudian Yang kecut-kecut Nah Kecut-kecut itu Enggak jeruk Saya gak makan jeruk Mungkin dengan Vitamin C Saya dengan Ganti Buah yang kombinasinya Yang ada rasa Manisnya Jadi ini Enggak kecut Soalnya itu juga Bisa jadi Pemicu Asam lambungnya Naik Jadi kalau Lambung itu Di lambung itu Ada luka Jadi kalau asamnya lambung naik Wah langsungnya perdih Apalagi dia langsung ke atas Kalau ke atas itu Katupnya itu udah ini guys Jadi bisa langsung balik lagi Nah kejala yang saya alami dulu itu Sebenarnya Kekenyangan sih Kekenyangan terus tidur Makan tidur Makan Nah itu jangan Mulai sekarang Jangan tidur Walaupun ngantuk Seperti apa Selesai teman-teman makan Jangan tidur Ya usahakan Minimal 2 jam Jangan tidur Dan jangan remah Nanti kalau gak Balik lagi Sakit Sesek di Dada sini Kalau gak sesek Woi sakit Terus kemana-mana Nanti Wah Ya kalau asam lambung itu Bisa pusing Aduh ya Alah nanti Kalau sudah Teman-teman pikirannya Kemana-mana Yang bikin parah itu Ansietinya ini Nanti ansietinya bisa sampai Wala Kemana-mana Makanya Teman-teman harus calm Berpikir positif Mengganti yang negatif Jadi positif Teman-teman sering berbaur ya Sering gabung sama teman-temannya Jangan sendiri itu Saya ini gimana-gimana Well Allah itu Jampun Allah Ataupun Tuhan Allah itu tidak memberikan Suatu penyakit kepada hambanya Atau percobaan kepada hambanya Kalau hamba itu Tidak bisa Atau tidak mungkin bisa Mengatasinya Ya Jadi seperti itu kuncinya Pasti bisa Positif thinking aja Terus Oke Sampai lupa Menu makanan ya Menu makanan Tadi sampai mana sih Ya menemakannya Sebelumnya tadi Jangan makan pantangannya Udah tau ya Nanti dikasih tau sama dokter Kalau teman-teman belum jelas Bisa periksa ke dokter Ya saya anjurkan Teman-teman belum bisa ke dokter Karena nanti ada obatnya Obat Lanjut Proses Sampai apal Tiga bulan Saya konsumsi obat Sampai sekarang Kalau Biar aman Saya masih konsumsi obat Ya Walaupun Sudah enggak Apa namanya Seperti awal dulu Walaupun di awal itu Rasa ini nyeri banget Di ulu hati Sekarang alhamdulillah Sudah mulai Baikan Ataupun enggak Kayak-kayak dulu lagi Sekarang Sudah jarang sih Walaupun alhamdulillah Kadang-kadang aja Cuman kadang Agak penuh aja Kalau makannya kebanyakan Oh iya Makannya jangan kebanyakan ya Makannya jangan kebanyakan Terlalu banyak Kenyang banget jangan Ya Oke makan secukupnya saja Oke Satu Menu harian yang saya makan Ya Satu Sayur bening Ataupun Sayur-sayuran yang direbus Kalau teman-teman Enggak punya Apa Asam urat Ya nanti konsultasi sama dokter Nanti ya Biasanya sih enggak Cuman Penyakit gerd ini Karena nyerangnya itu Karena usia muda sih Kalau tua itu jarang Ya Kalaupun muda banget Juga jarang Karena biasanya umurnya Kitaran 20 tahunan Kampung ke atas ya 20 sampai 35an itu Biasanya sering-sering Kata dokter itu Nah Makannya Makannya itu Kalau bisa yang Apa Direbus-rebus Yang hijau-hijau Kalau saya Lebih memilih Ke sayur bening Nah sayur bening Sayur bening apa Yang direbus-rebus itu Boleh Wortel Ya Wortel Kalau saya seringnya Wortel Wortel itu saya rebus Gitu aja Sama Apa namanya Timun Kalau timun Buat lalap Kemudian Apa namanya Wortel Bayem Bayem Kemudian Labusiam Tau labusiam Kalau enggak Tau labusiam Teman-teman Jipang ya Namanya Jipang ya Biasanya sering kayak gitu Terus Apalagi Daun katu Sering daun katu Bayem Udah tadi ya Kacang panjang Yang segala sesuatu Yang bisa direbus Itu ya Direbus itu Kemudian Nasi Nasi putih Saya tetap makan nasi Walaupun Kadang karbo Katanya karbo Katanya kalau kebanyakan diet Ini diet karbo Tapi itu buktinya Saya makan nasi Tetap bisa kurus Karena apa Saya mengurangi Konsumsi Kalori yang masuk Dalam tubuh saya Seperti Manis-manis Gula-gula itu Saya kurangi Meskipun Saya makan juga Gitu Enggak OCD Ya beda ya Karena ini beda Karena yang Pula makan yang saya atur Jadi makan saya itu Enggak banyak guys Secara otomatis Ketika makannya Enggak banyak Di video saya Saya sudah pernah bahas Cuman saya makannya Suman satu Centong lebih dikit Kalau pokoknya saya Enggak banyak Kalau kenyangan Malah Rasanya penuh banget Yang kedua ini Teman-teman bisa Apa namanya Tempe Tau tempe Tempe dan tahu Tempe dan tahu Tempe tahunya ini Direbus Direbus juga Nah Untuk variasi Kalau misalnya Enggak suka direbus Mentah juga boleh Ini buat cemilan Kalau saya Tempe itu Tempe mentah Itu saya makan Enggak tahu teman-teman Nanti doyan atau enggak Ataupun Suka enggak Tapi tempe saya makan Tempe Tahu Tahu Abisanya tahu Tahu putih Enggak digoreng Kalau saya Menghindari yang digoreng juga Sebenarnya Tempe dan tahu Nah Biar buat variasi Biar enak rasanya Dibuat tempe bacem Apa itu tempe bacem Nanti bisa googling Kalau enggak tahu Tempe bacem itu Bawang berambang Kemudian Sedikit garam Terus Ditambah yang lain Tapi jangan dikasih asem ya Gula Kalau saya pakenya Gulanya Gula aren Karena Gula aren itu Beda dengan kelapa ya Kalau gula kelapa itu kan Ambil dari kelapa juga Gula merah itu dari kelapa Gula putih Ya mungkin sedikit aja Tapi enaknya Kalau bacem itu pakai gula aren Menurut saya sih Memang agak beda Kalau gula aren agak sedikit mahal sih Tapi banyak kalau di pasaran Karena Sehat di gula aren Oke Saya pakai gula aren Biasanya Saya buat bacem Nah itu buat variasi menu saya Dua kan Jadi kan Mendingan sama tempe sama tahu Nah yang ketiga Saya makan ikan Ikannya ikan apa Ikan air tawar boleh Ikan air tawar Tapi Kalau saya Sebagai gizinya Karena Protein Menang protein Gak ada yang dimakan Karena saya makannya Cuman bening-beningan Lalapan Hijau-hijauan Kadang kalau bosen Ya udah makan Itu ikan Buat selinganya Misalnya seminggu Seminggu dua kali Makan ikan Ikannya Biasa saya Ikan tawar Gak enak Kalau yang paling enak Kalau lele Dan macam-macam Itu kan ada Dada hard digoreng Kalau saya Menjauhi menu Makanan yang digoreng Biar cepat Apa namanya Pemulihanya Digoreng Tumis Ya nanti Yang digoreng itu Enggak Ikan ya Ikan tadi Ikan itu Bisa diolah Satu Direbus bisa Direbus ya dengan cara Sama aja Bumbunya bambang berambang Kemudian Kunir Bumbu ikan lah pokoknya Tapi gak pakai Apa namanya Minyak ya Minyak Enggak Rebus aja Dada rebus gitu Nah Tapi kalau matang Gurih juga Ikan biasa saya yang pakai Itu adalah Ikan nila Ikan nila Itu enak Gurih dia Sebenarnya gak dikasih Bumbu apa-apa aja Gurih Kalau mau Alternatif Di Rebus Bisa di pepes Ya di pepes Bumbunya diulek Bumbunya diulek gitu aja Dilumuri di ikannya Kemudian taruh daun pisang Dikukus Itu udah di pepes Kemudian Yang selanjutnya Temen-temen bisa dibakar Kalau mau Dibakar Bisa Daun pisang Kemudian dibakar Itu enak juga Gak dikasih Apa namanya Bumbu juga enak Gurih Kalau ikan nila itu Lele dibakar Gak apa-apa juga Tapi inget Gak usah banyak-banyak juga Ya Dua kali seminggu Boleh Kalau makanannya Biasanya saya Gini Yang sering itu Kalau saya Rebus-rebusan Sering rebus Wortel Sama Apa namanya Bayem Daun katu Terus Apalagi ya Oh iya Tauge Tauge Cambah gitu ya Nah itu Biasanya saya rebus Gini menunya Kalau enggak Tahu Sama Cambah Tempe Sama cambah Atau enggak Nanti Tahu Sama tempe Gitu Jadi kalau saya Makannya Pagi Masa pagi Ya jadi menu siang juga Jadi dua kali sama Ya pagi sama siang itu saya sama Kemudian kalau sore Kalau sore itu dia beda Buat variasi saya Bisanya pakai Tomis ya Tomis Minyaknya saya pakai Minyak canola Ya teman-teman Canola dikala dikit benar Saya pakai minyak canola Kemudian Ya terserah ini Pengaruh apa enggak Buat teman-teman semua Tapi saya menghindari yang berminyak Gorengan hampir selama Saya sakit Saya enggak pernah makan gorengan Jadi makan Cuma sedikit aja Nyicip gitu aja Udah Gorengan-gorengan Beli-beli di luar Enggak No Saya kata Saya enggak Saya gorengnya Goreng sendiri Kalau mau pakai minyak canola Kalau enggak Pakai olive oil Ataupun minyak Apa Jaitun Minyak jaitun itu Kalau minyak jaitun itu Lebih bagus ya Tapi mahal harganya Satu botol Gini mahal Ada ini supermarket Nanti teman-teman cari aja lah ya Terus Apalagi ya Menu makan Ya saya enggak makan gorengan Terus kalau enggak makan gorengan Apa enggak bosen Bosen sih sebenarnya Kalau makan itu Itu aja Tapi Saya pengen sehat dulu Teman-teman tahu Sini muka saya kan jadi tirus sekarang Bisa teman-teman lihat video saya sebelumnya Agak gendut Agak besar Itu kan data foto saya tadi Ya itu ya Terus Positive thinking ya Karena Kalau GERD sama anxiety ini Kemarin trial control itu Udah 3 minggu yang lalu 1 bulan Hampir 1 bulan ya Saya kata dokter Kalau emak itu memang cukup lama Sebenarnya Kalau lambung itu Sorry Kalau lambung itu memang cukup lama Yang buat-buat Asam lambungnya itu naik Pikirannya cemas gitu ya Ataupun khawatir gitu Nah Kalau anxiety-nya itu udah ada lagi Uh Saya kenapa ya Gini-gini Itu langsung Ininya naik lagi Karena Itu penyebab stress Makanya itu Kita dibikinnya santai Enjoy aja gitu Kalau sudah selesai Ya sudah gitu Tinggalkan gitu aja Terus Lebih Sering campuran sama orang-orang Yang kita sayangi Istri Anak Kemudian Ataupun Saudara Adik Kakak Ibu Sering-sering kita Terus kita minta doa Sama orang tua Orang Orang sekitar Terus Kalau Teman-teman mau Bingin bisa oke Lebih cepat lagi Yang bisa Humi Psikologi Apa namanya Psikiater Ya orang-orang yang Apa namanya Jangan psikologi itu loh Kejiwaan yang punya Yang belajar Kayak orang kayak Psikolog ya Sorry Namanya psikolog Nah teman-teman bisa Menghubungi aja Psikolog Kalau di saya Kebetulan disini Tempat kayak kerja itu Kan Di sekolah saya itu Ada satu psikolog Nah saya sering Ngomong konsultasi Karena GERD ini Itu ada hubungannya Sama Psikosomatis Jadi psikosomatis itu Feeling ya Karena Pikiran Jadi menciptakan Sebuah penyakit Jadi Gitu guys Jadi kalau bisa itu Dibuat Happy Jadi Gimana ya Tapi ya Enjoy gitu loh Ya gak usah Pikirin yang itu Pikirin positif aja Terus kita pasti sembuh Ingat Teman-teman Bukan teman-teman aja Yang merasakan Tapi saya juga merasakan Jadi gak Cuman teman-teman Banyak yang merasakan Tapi Bisa sembuh Bisa Caranya Ya tadi Pikiran kita dirubah dulu Kemudian Gaya hidup yang sehat Kemudian Olahraga Oh iya Saya olahraga Satu hari itu Saya luangkan waktu 30 menit Olahraga Entah itu jogging Lari-lari kecil Kalau kata dokter Saya harus Banyak-banyak renang Karena kemarin Saya di tes Itu juga Kolesterolnya Gak tinggi Makanya saya harus Banyak renang Lari-lari kecil Gitu aja Lari-lari kecil Gitu ya Selan Keluar keringat Selan 30 menit Terus peregangan Gitu Kan badannya Biasanya Agak Linu-linu Atau sakit Sesak nafas Tarik nafas Atur nafas Itu bagus Kalau bisa ikut yoga Jadi Yoga itu juga bagus Yoga Di youtube aja Banyak tutorialnya Teman-teman bisa Lonton Atur nafas aja Sebenarnya kuncinya Atur pernafasan Relax Sambil berzikir Kalau yoga-yoga itu Tapi jangan Kosong mikirannya Usahakan sambil berzikir Mengingat Kita itu ciptaan Allah Kita tidak anugerahkan Banyak-banyak Bersyukur Nanti insya Allah Lewat jalan itu Nanti Allah akan mempermudah Jalan ke semuanya Teman-teman semuanya Dan Teman-teman cepat sehat Seperti saya Gitu ya Kita sehat Bareng-bareng Jadi Dan tinggalkan komentar ya Buat teman-teman yang mau bertanya Sesuatu pengalaman Apa yang mau cerita Ya boleh silahkan tinggalkan komentar Ataupun Kalau yang mau DM saya Ataupun cerita Terus ngobrol bareng Boleh Disitu ada link IG Instagram juga Boleh Tinggal komentar Nanti saya bales Insya Allah Kalau saya buka Youtube Saya bales Terus Silahkan Share video ini Kalau misalnya ada teman-teman Yang punya pengalaman yang sama Yang belum Ketemu-temu Terus Bingung Ini saya sakit apa Saya sakit apa Karena Beda-beda ya guys Jadi asam lambung itu Efeknya Beda-beda Bisa beda-beda Ada yang pusing Gitu ada Gak tau ada yang sempoyongan Ada yang terus Parahnya Kayak ditarik-tarik Ada yang komentar itu Ya banyak Jadi bisa kemana-mana Lemes Yang jelas itu lemes Keringat dingin Ngapa-ngapa Kayak gak ber Apa namanya Gak semangat Terus Khawatir ya Cemas Oh iya Satu lagi Buat teman-teman Jangan lupa Boleh kok Kita mengkonsumsi Obat tradisional Seperti Kunyit Ya kunyit itu bagus Kunyit dan gula aren Kalau saya Saya konsumsi kunyit Gula aren sama madu Biasanya gitu Gak banyak-banyak sih Biar agak Gak terlalu Kecut aja Rasanya apa-apa ya Rasanya kunyit Itu apa rasanya Calm gitu Nanti kalau udah diminum Terus Coba aja Gak percaya Banyak yang udah mencoba juga Enak di perut Nah saya minumnya Biasanya cahit Dua jam setelah minum obat Atau sebelum tidur Madu Bagus Terus apalagi Oh iya Nanti di video saya Selanjutnya Mungkin saya akan Berbicara Masalah Obat tradisional Apa yang saya konsumsi Terus gimana Cara membuatnya Mungkin saya akan Coba jelaskan Dan mungkin itu aja Nanti saya ngobrol Banyak-banyak Tapi malah Kebanyakan Itu di menu saya Menu harian saya Terima kasih atas Teman-teman semua Sudah menonton video saya Buat teman-teman yang baru menonton Jangan lupa untuk subscribe Ya pakai akunnya Di subscribe Terus nanti kita berbicara Terus-terus Masalah ini gak apa-apa Yang penting buat semangat kita aja Buat kita berpikiran positif Kita pasti bisa Nah gitu ya Buat teman-teman yang mau Kelebihan BB Berat badan Saya sarankan Segeralah Untuk menurunkan berat badan Turunnya gampang aja Menurunkan berat badannya Gampang aja Kalau misalnya gak usah Gak bisa ikut diet OCD Yang kayak video saya sebelum-sebelumnya Teman-teman cukup atur pola makannya aja Sama gora Ataupun olahraga Itu insya Allah Walaupun turunnya gak banyak Tapi dia turunnya signifikan gitu ya Porsi makan dikurangi Terus tidak memakan yang berlemak Kurangi gorengan Daleman Ayam Kulit Saya gak makan Dan Saya gak makan daging Dan Terus terang Udah ada Tiga bulan ini Saya gak makan daging Memang daging ikan Ikan ya Bukan ikan ayam Daging ikan Daging merah Gak Kulit-kulit Gak Yang gak berlaku Minyak makannya itu kan cepat Jadi Jadi lemak yang di tubuh itu Kebakar Buat energi Jadi makannya Turun badannya itu cepat banget Oke Mungkin itu aja Yang Apa namanya Dapat saya sampaikan pada video kali ini Buat teman-teman Jangan lupa untuk Like Kalau like Kemudian share Subscribe Buat teman-teman yang subscribe Terima kasih buat teman-teman semuanya Saya doakan mudah-mudahan Teman-teman segera lekas sembuh Dan Segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT Ya Kita sama-sama mendoakan Kita sama-sama berjuang Insya Allah sembuh Harus positif thinking Baik Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa video selanjutnya Sampai jumpa video selanjutnya Sampai jumpa video selanjutnya Sampai jumpa video selanjutnya Sampai jumpa video selanjutnya